Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Hirlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku Ini aktivitasku di siang hari gitu ya teman-teman sampai maghrib gitu Ini aku habis mau makan siang gitu ya teman-teman Ini kira-kira jam satuan Aku baru makan siang bersama keluarga aku Dan ini aku lanjut di video selanjutnya Aku mau bikin es kulkul pisang gitu ya teman-teman Dan ini yang untuk yang menanyain coklatnya Ini merek dunia gitu ya teman-teman Gak tau ya di tempat teman-teman ada atau enggak Ini harganya Rp6.500 gitu ya per batang Dan ini cara aku membuat es pisang coklat gitu ya teman-teman Coklatnya aku iris-iris Lalu aku tim gitu Dan nanti aku mau kasih minyak gitu ya teman-teman Secukupnya gitu sampai encer aja ya teman-teman Oh ya teman-teman sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman Dengan cara like video, komen, dan subscribe Dan aku mau juga ucapin untuk teman-teman yang udah mensubscribe channel aku Terima kasih banyak ya teman-teman Yang suka like komennya aku ucapin terima kasih Tanpa dukungan teman-teman Aku bukan apa-apa ya teman-teman Dan ini udah encer gitu ya teman-teman si coklatnya Dan ini langsung aja aku mau masukin ke gelas gitu Biar memudahkan pencelupannya ya teman-teman Dan ini si pisangnya udah harus benar-benar beku ya teman-teman Kalau nggak beku itu nggak nempel loh teman-teman Jadi harus diusahakan beberapa jam ya udah masuk freezer Dan ini langsung aja aku celupin Ini pisangnya sedikit ya teman-teman Karena emang tinggal sedikit Udah sore juga belum aku bikin lagi ya Yang baru ini yang pagi-pagi aku masukin ke kulkas Oh ya teman-teman mohon maaf ya bila voiceovernya berisik gitu Karena aku ini dubbingnya di sore hari gitu Di depan rumah tuh suka berisik gitu ya teman-teman Dan ini alhamdulillah udah selesai Aku hanya bikin 6 biji gitu ya teman-teman Dan ini lanjut aku mau nyuci piring Sedikit aja nih teman-teman Karena ini habis makan tadi aja ya Oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih Pas nontonin video aku Aku juga mau sapa-sapa nih apa kabarnya Kabar teman-teman semua Semoga kabarnya dalam keadaan sehat Walviat dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Dan ini lanjut aku mau berberes rumah Super berantakan nih teman-teman Nekut dari pagi belum berberes Ini anakku bangun pagi-pagi Jadi dia yang menguasai rumah ya teman-teman Semuanya dikeluarin Entah kenapa ya Tapi anteng banget sih anak aku Kalau udah main Mainan seperti ini Jadi gak pegang HP terus ya teman-teman Yang penting anakku anteng aja Udah membuatku tenang gitu Dan ini anakku pindah dulu ya Aku suruh pindah kata aku Aku mau ganti spray dan ganti sarung bantal Dan ini aku mau ganti sarung bantalnya aja Sama spray ya teman-teman Ini aku kemarin beli online gitu ya Sarung bantal barunya nih Aku baru sempet pasang Dan ini udah aku cuci ya teman-teman Cuma gak aku rekam gitu Alhamdulillah sih Sarung bantalnya muat gitu Ini aku beli 15 ribu Dapat tempat Cuma sayangnya Gak diobras gitu ya teman-teman Tapi untuk bahannya Tebel dan gak luntur Dan ini alhamdulillah Beberesnya udah mulai rapih ya teman-teman Semuanya udah aku singkirkan ya Aku singkirkan ke dalam wadah mainannya Padahal ya tuh masih main gitu ya teman-teman Tapi setelah ini aku mau mandiin anak aku ya Setelah beberes Jadi dia gak marah ya teman-teman Mainannya aku beresin Aku udah bilang gitu sama anak aku Yaudah katanya gak apa-apa Dan ini lanjut aku bersihin di atas kulkas ini Juga suka berantakan ya teman-teman Dan beginilah setiap hari aku ya Beberes Tidak ada henti pokoknya Sebenernya berhentinya ya Sesuka hati ya teman-teman Kalau ibu rumah tangga mah Mau kapan aja Tapi sebisa mungkin Aku selalu beberes ya teman-teman Kalau gak pagi Siang gitu Atau pas mau tidur juga Aku sering beberes kok teman-teman Pokoknya aku sih gak nyaman ya Kalau rumah berantakan terus Jadi ya harus cepat aja ya teman-teman Harus super gesit disambi-sambi gitu Harus sat 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 pokoknya ya teman-teman Dan tadi aku tuh mau ngepel ya setelah ini Aku juga mau ngepel Dan ini Ngepelnya dari depan sampai belakang gitu ya teman-teman Hari ini pul beberes masak pokoknya ya Rutinitas ibu rumah tangga Setiap hari seperti ini terus ya teman-teman Terkadang bosen juga ya teman-teman Tapi mau gimana lagi ya Itu udah kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga Dan ini alhamdulillah udah selesai ya teman-teman Untuk beberes rumahnya Udah rapih ya dari berantakan Jadi rapih lagi Aku suka seneng ya teman-teman Kalau udah rapih begini Rasanya tuh tenang gitu Nyaman walaupun sebentar lagi Pasti berantakan Dan ini lanjut Aku mau mandiin anakku ya Tadi udah aku mandiin gitu Dan ini Aku bajuin dan aku bumbuin ya teman-teman Bumbunya ada Sereh dan Kunyit ya teman-teman Enggak lah teman-teman Ini bedak sama Minyak telon dan minyak kemiri juga ya Aku pakai Itu rambutnya aku kasih minyak kemiri Tapi enggak dimasak ya teman-teman Bercanda ya teman-teman Dan ini lanjut Aku kalau Angkat jemuran Suka di sore hari gitu ya teman-teman Alhamdulillah semua jemuran Kering ya Karena cuaca Sangat panas banget Dan aku juga angkat Sepatu Itu udah kering ya teman-teman Dan selanjut Aku mau bikin seblak ya Udah lama gak bikin seblak nih Mumpung ada tulang nih Kemarin aku bikin sate Cuma aku enggak record gitu ya Jadi masih ada sisa tulang-tulangnya Dan ini ada kerupuk Ini pakai sayur Apa ya Aku lupa lagi Ini bumbunya ada Kencur Semua bong putih Lalu aku tumis Lalu masukin tulang Sama kerupuk yang udah direndam Dan sayurnya Tempatku namanya sayur keciwis ya teman-teman Apakah sama Di tempat teman-teman semua itu Nama sayurnya Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman Siapa nih yang suka sama seblak Kalau di daerahku Khususnya Jawa Barat Garut tuh Pada seneng ya Sama seblak ini Apalagi setelah muncul si karapail tuh Seblak tuh melejit ya teman-teman Dan ini aku kasih mie kering gini ya teman-teman Biar mantul Ini Aku kasih masako Lada aku juga Ini serba Serbi aja ya Seblaknya Alakadarnya Yang ada di dapur aja Dan aku kasih gula sedikit Yang terakhir aku pakai Sayur gitu Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video receh dari aku Jangan lupa Untuk like komen Dan subscribe-nya ya teman-teman Pokoknya aku ucapin Untuk terima kasih banyak Yang sering menonton video aku Jangan pernah bosen ya Dan untuk si cabai rawitnya Aku gak satuin ya Tadi Jadi dipisah Takutnya anakku pengen gitu Ini rasanya mantul lah teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Untuk videonya Mohon maaf Bila ada Kesalahan di video aku Perkataan aku Mohon dimaafkan ya Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Untuk video recehnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih